Hal itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD usai membuka seminar asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia di Balai Raya Semarak Bengkulu minggu malam kemarin. Mahfud mengingatkan soal pentingnya seluruh elemen menjaga integrasi bangsa dan tidak boleh berdemokrasi sendiri-sendiri. Di tengah munculnya berbagai ancaman menjelang Pemiru 2024. Menurut Mahfud, berbagai ancaman itu dapat tumbuh dari persoalan ras, daerah, suku, serta bahasa. Sehingga untuk menjaga keutuhan bangsa, salah satunya ialah menegakkan hukum dengan baik dan adil, namun tetap dengan aturan-aturan hukum. Berdasarkan itu akan tumbuh kalau pelayanan di birokrasi ini berjalan baik. Yang pelayanan berjalan baik itu ada aturan-aturan hukum yang memang dibenarkan. Dan kita berharap lah, terutama ini menyungsong Pemiru tahun 2024. Ancaman terhadap integrasi itu bisa tumbuh, bisa muncul suatu waktu karena penjauhan, karena rivalitas, dan sebagainya. Tapi kita percaya Tuhan melindungi kita, selama ini kita juga dihidupi. Sementara itu, Ketua APPSI yang juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai banyak kemajuan pesat yang dialami sejumlah daerah. Namun hal itu tidak merata dan perlu integrasi. Pada saat yang sama, kemajuan itu tidak akan menjadi sama di semua tempat. Ada yang mengalami kemajuan lebih besar, ada yang kemajuannya lebih lambat. Ini memberikan kepada kita tantang bagaimana bisa menjaga keutuhan di dalam berbangsa, bernegara. Di saat yang sama, ada ketimpangan-ketimpangan. Seminar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2022 yang digelar selama dua hari di Bengkulu mengangkat tema menjaga dan membangun integrasi nasional.